Hai, aku Belle. Umurku 18 tahun dan hari ini adalah hari pertama aku di Boston College. Keren, kan? Oh, tunggu. Sepertinya aku mendengar seseorang menangis. Kenapa kita tidak pergi berbelanja? Itu akan membuatmu merasa lebih baik. Tidak, aku tidak mau melakukan apapun. Tinggalkan aku sendiri. Tunggu. Gadis yang terisak-isak itu dia terlihat sangat familiar bagiku. Apakah itu dia? Lihat apa kamu? Gadis yang lain membentaku. Astaga, kenapa serius sekali? Keesokan harinya aku memutuskan untuk melakukan kegiatan bertetangga, jadi aku membawakan pie apple untuknya. Pintunya terbuka dan, wow, dia tampak seperti baru saja kena badai. Rambut dan pakaiannya berantakan dan matanya bengkak. Oh, um, hai. Aku, Belle, baru saja pindah ke sini. Senang berkenalan denganmu. Oh, hai. Aku Lara. Ya, Lara. Lara dari SD. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kalau itu aku? Kemudian kenangan masa kecilku mulai muncul kembali di benakku. Saat itu aku sangat pemalu dan karena keluarga ku punya masalah keuangan. Aku selalu memakai pakaian usang. Aku kira ini menjadikanku sasaran empuk bagi beberapa anak jahat. Lalu suatu hari saat aku sedang berjalan pulang dari sekolah, anak-anak itu mengikutiku, mendorongku, lalu mulai tertawa sambil menggeledah tasku. Namun kemudian sebuah mobil mewah berhenti di samping kami dan Lara mengintip melalui jendela dan berkata kepada mereka, Biarkan dia sendiri. Kalau tidak aku akan membatalkan undangan kalian ke pestaku. Setelah itu Lara pergi sebelum aku sempat mengucapkan terima kasih dan anak-anak jahat itu langsung pergi. Melalui mata anak kecilku aku melihatnya sebagai bidadari. Dia cantik dan populer. Tapi dia tetap berhenti untuk membantuku. Sayangnya setelah kejadian itu, orangtuaku berpikir yang terbaik adalah memindahkanku ke sekolah lain dan aku tidak pernah melihat Lara lagi. Ya, sampai sekarang. Terima kasih untuk pie apple-nya. Masuklah jika kamu mau. Oh ya, kalau kamu tidak keberatan. Aku masuk ke dalam dan... Ya ampun. Kamarnya berantakan. Pakaian berserakan di mana-mana. Sampah berserakan di lantai. Dan piring-piring kotor berserakan di baskom. Sesuatu yang buruk pasti telah terjadi padanya hingga membuatnya terjurumus ke dalam kesedihan. Jadi, aku bertanya padanya ada apa. Dan dia memberitahuku bahwa pacarnya baru saja putus dengannya. Bagian terburuknya adalah dia meninggalkan keluarga dan teman-temannya untuk pindah ke sini demi dia. Tetapi dia mengakhiri segalanya tanpa memberinya penjelasan. Kasihan Lara. Perpisahannya sudah berakhir dua bulan yang lalu. Namun hal itu sepertinya masih segar dalam ingatannya. Aku mencoba menghiburnya. Tetapi semakin aku melakukannya, dia semakin menangis. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mampir dan memeriksa apakah dia baik-baik saja. Pintunya terbuka sedikit. Jadi, aku mengintip ke dalam. Dan melihat Lara yang tampak murung duduk di lantai. Memeluk dan mengendus sesuatu. Lara? Apa yang kamu lakukan? Aku menemukan ini. Dan aku sangat merindukannya. Ternyata, dia mencari switernya di lemari. Dan akhirnya menemukan hoodie mantannya. Itu saja. Cukup sudah. Sudah waktunya aku akhirnya membalas budi dan menyelamatkan Lara sama seperti saat dia menyelamatkanku di kelas 5 SD. Kamu tidak akan pernah move on jika barang-barangnya menatap langsung ke wajahmu. Aku mengatakan padanya sudah waktunya untuk membuang barang-barang mantannya. Dan apa kalian tahu? Dia punya sekotak besar barang-barang mantannya. Aku melihatnya. Dan saat itulah aku melihat foto mereka. Ini? Dia? Aku tidak bisa menyembunyikan kekagetanku. Ya, itu, Kamerun. Pacarku. Atau... Lebih tepatnya mantanku. Kenapa kamu bertanya? Oh, emm... Tidak apa-apa. Syukurlah kalian sudah tidak pacaran. Kata brengsek tertulis di seluruh wajahnya. Lalu kami membuang seluruh kotak itu ke tempat sampah asrama di lantai bawah. Gadis malang itu sepertinya ingin melompat ke sana untuk mengambilnya. Aku akan membantumu mengatasi orang ini. Aku janji. Kamu akan menyadari betapa menyenangkannya menjadi jomblo. Oh, kamu juga jomblo? Em, ya, tentu saja. Sekarang barang-barang mantannya sudah dibuang ke tempat sampah. Sekarang saatnya menjalani kehidupan jomblo yang paling bahagia. Setiap pagi aku mengajak Laura jogging keliling taman bersamaku dan menunjukkan padanya cara menyiapkan makanan sehat yang lezat. Percayakah kalian kalau dia bahkan tidak tahu cara merebus telur tanpa membakar pancinya? Ya, aku tahu. Ini mengagetkanku. Lalu suatu kali baknya tersumbat. Dan dia benar-benar ketakutan. Aku datang dengan alat penyedot terpercayaku dan menunjukkannya cara memperbaikinya. Mudah sekali. Dan yang terbaik, tidak ada orang yang dibutuhkan untuk menyelamatkan gadis-gadis ini. Selanjutnya aku perlu menunjukkan kepada Laura bagaimana menikmati hidup. Karena yang dia lakukan hanyalah bermalas-malasan di kamarnya. Jadi, pada suatu Sabtu malam, aku menyeret dia dan Kayla ke bar yang sangat keren ini. Wah, aku haus. Jangan khawatir. Aku yang traktir. Tunggu, Laura. Apa kamu mau tahu cara mendapatkan minuman gratis? Lalu dia berjalan melewati beberapa cowok, mengibaskan rambutnya dan mengedipkan matanya dengan senyuman termanis di wajahnya. Dan, bam. Cukup begitu, kami membelikan minuman untuk kami. Laura tampak sangat senang dengan apa yang baru saja dia capai dan itu membuatku bahagia juga. Hanya saja Kayla tidak terlihat begitu senang. Mungkin minumannya terasa terlalu pahit. Saat kami sedang bersenang-senang, telponku tiba-tiba berdering. Ya Tuhan, aku sudah lama merindukan panggilan itu. Tapi kenapa sekarang? Aku mematikannya dan terus mengobrol. Kenapa kamu tidak menjawab? Oh, tidak apa-apa. Kamu yakin? Sepertinya penting. Ya, jangan khawatir. Sebelum aku menyelesaikan kalimatku, tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggil Laura. Laura? Oh, Jack? Hai, sudah lama. Aku kaget melihatmu di sini. Apa kamu sendirian atau bersama teman? Lalu Laura belum sempat memperkenalkan kami. Cowok itu menatapku. Hmm, hey, sepertinya aku kenal kamu. Tidak, sepertinya kita belum pernah bertemu. Aku langsung menyangkalnya. Tapi orang ini sangat ngotot. Dia membuatku agak tidak nyaman. Karena aku tidak sengaja menjatuhkan gelasku. Lalu aku harus berlari ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Bagaimanapun, malam itu luar biasa. Aku bangga pada diri sendiri karena telah membuktikan kepada Laura bahwa menjadi jomblo tidaklah seburuk itu. Namun, keesokan paginya, bencana melanda. Kayla menyuruhku masuk ke kamar Laura, di mana dia meringkuk di tempat tidurnya sambil memegang foto dirinya dan Cameron. Ugh, susah sekali membuatnya melupakan mantan pacarnya itu. Laura terisak karena Jack memberitahunya bahwa Cameron pacaran dengan orang lain. Dan kini, Kayla punya ide untuk membalas dendam padanya. Aku tahu ini menyakitkan. Tapi tolong abaikan saja dia dan lanjutkan hidupmu. Ugh, apa yang kamu tahu? Apa kamu ada di pihak Laura atau di pihak matanya yang brengsek? Aku cuma mengabaikan Kayla dan mencoba berbicara dengan Laura. Syukurlah dia sepertinya mendengarkanku dan membatalkan rencana balas dendam. Ya ampun, Kayla terlihat sangat marah. Aku kembali ke asramaku dan menghala nafas lega. Lalu tiba-tiba ponselku mendapat pesan masuk. Tidak sabar bertemu denganmu besok. Oke, sebenarnya aku sering bertemu cowok yang sangat kusukai. Tapi aku tidak ingin menyinggung Laura, jadi aku tidak menyebutkannya padanya. Keesokan paginya, aku memakai gaun yang lucu. Merias wajahku, menata rambutku, dan dengan penuh semangat keluar dari kamar asramaku. Dan menemukan tumpukan kantong sampah di depan pintuku. Siapa yang melakukan ini? Aku menyeretnya ke bawah untuk menaruhnya di tempat sampah. Ketika aku menemukan semua suratku di sana, bercampur jus sampah. Iyuh, apakah ini lelucon atau apa? Terserah, aku tidak punya waktu untuk ini. Aku sudah terlambat. Aku tiba di sebuah galeri dan melihat bahwa dia sudah ada di sini sedang melihat sebuah lukisan. Hei, maaf sudah terlambat. Dia berbalik sambil tersenyum. Ya, kamu pantas untuk ditunggu, ya kan? Oke, izinkan aku menjelaskannya. Jadi, ya, itulah Cameron, tapi itu tidak seperti yang kalian fikirkan. Aku bertemu dengannya beberapa bulan yang lalu ketika dia membantu di sebuah acara untuk siswa baru. Dia tidak peduli aku memakai pakaian toko barang bekas dan sepatu catsku tidak keren. Sebaliknya, dia sudah melupakan hal-hal ini dan mulai berbicara denganku terlebih dahulu. Jadi, Jack juga ada di sana. Itulah sebabnya dia agak mengenaliku. Aku sudah banyak mengirim pesan kepada Cameron dan harus aku akui. Aku rasa aku memang punya perasaan padanya. Tapi jangan salah paham. Aku tidak tahu Lara adalah mantannya sampai aku melihat foto mereka. Ya ampun, itu benar-benar mengejutkanku. Aku tidak ingin memberitahunya dan tidak hanya menghancurkan hatinya lagi, tapi juga menghancurkan persahabatan kami. Itu juga sebabnya aku tidak berani menjawab panggilan Cameron di depan Lara saat kami berada di bar. Dan aku sangat beruntung Jack tidak mengenaliku malam itu. Atau itu akan menjadi bencana total. Aku tahu aku perlu mengatakan yang sebenarnya pada Lara. Tapi pertama-tama dia hanya perlu sedikit waktu lagi untuk melupakan Cameron. Aku pulang dari kencan itu dengan senyum lebar di wajahku. Tapi apa yang kulihat membuatnya langsung memudar. Seluruh koleksi make-upku hancur. Apa? Siapa yang akan melakukan hal sejahat itu? Butuh waktu lama bagiku untuk menabung untuk membeli semua itu. Saat aku memeriksa apakah ada yang bisa diselamatkan, aku melihat rambut panjang berwarna biru terletak di antara barang yang porak-poranda. Marah, aku hendak pergi dan melabraknya. Tapi Kayla dan Lara sudah muncul di ambang pintuku. Kenapa mereka terlihat sangat marah? Bagaimana kamu bisa berteman denganku seperti itu padahal selama ini kamu bertemu dengan mantanku? Jadi pedatomu yang bilang kamu tidak butuh cowok hanyalah sebuah kebohongan besar agar kamu bisa mengambil pacarku, ya? Dan apakah menurutmu Cameron akan menyukai cewek sepertimu? Kamu bahkan tidak mampu membeli tas yang bagus. Benar, izinkan aku beritahu satu hal. Kamu tidak akan pernah menjadi seperti salah satu dari kami. Dan kamu tidak akan pernah cukup baik untuk Cameron. Bagaimana bisa Lara menganggapku seperti itu? Aku benar-benar ingin membantunya. Seperti dia membantuku. Aku hanya punya niat baik saja, Lara. Aku tidak tahu dia adalah mantanmu saat kita pertama kali bertemu. Aku tidak segera memberitahumu karena aku tahu kamu butuh waktu lebih banyak untuk pulih. Dan aku tidak mau menyakitimu. Karena aku mengagumimu dan menghargai persahabatan kita. Apa kamu ingat kelas 5 SD? Aku diejek oleh anak-anak ini dan kamu adalah satu-satunya yang membelaku. Aku cuma mau membalas budi dan membantumu juga. Tapi mendengarmu mengatakan hal itu membuatku sangat sedih. Setelah itu aku mengusir mereka dari kamarku dan mengunci pintu. Aku menolak menghadiri kuliah dan mengabaikan semua panggilan dan pesan Cameron. Mungkin Lara dan Kayla benar. Cameron dan aku tidak seharusnya pacaran. Kami berasal dari dua dunia yang berbeda. Akhirnya beberapa hari kemudian aku harus keluar. Karena aku kehabisan makanan. Ketika aku melewati sebuah kedai kopi, aku melihat mereka. Cameron dan Lara duduk bersama. Hah. Jadi Kayla benar. Cowok kaya seperti Cameron tidak akan pernah menyukai cewek biasa sepertiku. Aku tidak bisa lagi tinggal di asrama yang sama dengan Lara. Jadi aku mengemasi barang-barangku untuk pindah dari sana. Tiba-tiba aku mendengar suara Lara. Apa kamu mau melarikan diri dari masalahmu sepertiku? Aku mengabaikannya dan terus berkemas. Kamu tahu aku bertemu Cameron dan kami berbicara panjang lebar. Dia akhirnya memberitahuku alasan dia putus denganku. Itu karena aku terlalu bergantung padanya. Dan aku tidak bisa melakukan apapun sendiri. Tapi kamu, kamu membantuku berdiri di atas kakiku sendiri. Dan untuk itu, aku tidak akan pernah bisa cukup berterima kasih. Lara, sejujurnya aku selalu ingin mengatakan yang sebenarnya padamu. Aku tahu, tapi itu tidak penting lagi. Tahukah kamu yang penting sekarang adalah menikmati kehidupan seorang jomblo yang mandiri, bukan? Oh, aku membelikanmu ini. Kayla sudah keterlaluan menghancurkan barang-barangmu. Selain itu, menurutku ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Aku membukanya. Dan ya Tuhan. Berdiri di sana, dengan karangan bunga besar adalah... Cameron. Jadi sepertinya aku bisa terus mengenal Cameron sekarang. Dan aku tidak perlu pindah lagi. Tapi tahukah kalian apa bagian terbaiknya? Temanku sudah kembali. Selamat menikmati.